Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Alpindola Ucila Saya dari Politeknik KPP Prodi Marketing kelas MPY 2C Di sini saya akan membahas tentang bola basket Bola basket adalah Olahraga bola berkelompok Yang terdiri atas 2 tim berangkota masing-masing 5 orang yang saling bertanding Mencetak poin dengan memasukkan bola Kedalam keranjang lawan Bola basket sangat cocok untuk ditonton Karena bisa dimainkan di ruang olahraga tertutup Dan hanya memerlukan lapangan Yang sangat relatif kecil Selain itu, bola basket juga Lebih kompetitif karena tempo permainan Senderung lebih cepat jika dibandingkan Dengan olahraga bola yang lain Seperti volley dan sepak bola Ada 3 posisi utama Bermain bola basket Yaitu yang pertama adalah Forward, Defense, dan Playmaker Forward Pemain yang tugas utamanya adalah Mencetak poin dengan memasukkan bola Kedalam keranjang lawan Defense Defense, pemain bertugas utamanya adalah Menjaga pemain lawan agar pemain lawan kesulitan memasukkan bola Dan yang ketiga adalah Playmaker Playmaker adalah pemain yang menjadi tokoh kunci permainan Dengan mengatur bola dan strategi yang dimainkan oleh rekan-rekan streamnya Bola basket adalah salah satu olahraga yang paling digemari oleh Amerika Serikat dan penduduk di belahan bumi Antara lain di Amerika Selatan, Eropa Selatan, dan di Indonesia Banyak kompetisi bola basket yang diselenggarakan setiap tahun Seperti British Basketball League di Inggris National Basketball Association NBA di Amerika Dan Indonesia Basketball League di Indonesia Oke, saya akan membahas tentang sejarah Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang guru olahraga Pada tahun 1891 oleh Dr. James Nesmith Seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajari sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA Di Springfield Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan Di saat kecil di Ontario Ninespeed menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891 Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 Di tempat kerja Dr. James Nesmith Basket adalah sebutan yang diucapkan oleh salah satu orang muridnya Olahraga ini pun segera dikenalkan di Santero Amerika Serikat Penggemar fanatik di tempatnya Di seluruh cabang Amerika Serikat Pertandingan Demi pertandingan pun dilaksanakan di seluruh kota-kota negara bagian Amerika Serikat Pada awalnya Setiap tim berjumlah 9 orang Dan tidak ada dribble Sehingga bola hanya dapat berpindah melalui lemparan Selanjutnya saya akan membahas lapangan, waktu, dan jumlah pemain bola basket Yang pertama ada lapangan Lapangan bola basket berbentuk persegi panjang Dengan dua standar ukuran Yakni panjang 28,5 meter Dan lebar 15 meter untuk standar nasional basketball association Dan panjang 26 meter Dan lebar 14 meter untuk standar federasi bola basket internasional Tiga buah lingkaran Yang terdapat dalam lapangan basket memiliki panjang jari-jari yaitu 1,80 meter Yang kedua saya akan membahas tentang jumlah pemain bola basket Jumlah pemain bola basket dalam permainan bola basket adalah 5 orang dalam 1 regu dengan 5 cadangan Sedangkan jumlah wasit dalam permainan bola basket adalah 2 orang Yang ketiga saya akan membahas waktu permainan bola basket Waktu permainan 4 x 10 menit Jika perbedoman dengan aturan Federasi Bola Basket Internasional Versi National Basketball Association Waktu bermain adalah 4 x 12 menit Di antara babak 1, 2, 3, dan 4 Terdapat waktu istirahat selama 10 menit Bila skor yang sama Pada akhir pertandingan Harus diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor Di antara 2 babak tambahan tersebut Waktu istirahat selama 2 menit Panjang garis tengah lingkaran pada lapangan bola basket adalah 1,80 meter Dengan ukuran lebar yaitu 0,05 meter Panjang garis akhir lingkaran daerah serang yaitu 6 meter Sedangkan panjang garis tembakan hukuman yaitu 3,60 meter Sekian penjelasan dari saya mengenai bola basket Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!